Apa benar bahwa Madinah Al-Munawarah itu adalah kota suci dalam arti orang yang agamanya bukan Islam itu haram untuk memasukinya? Nah dalam hal ini memang kalau kita lihat pemerintah Saudi Arabia punya kebijakan untuk tidak membolehkan ada orang-orang di luar agama Islam yang masuk ke kota Madinah ini. Ada semacam taftish atau pemeriksaan orang-orang yang mau tinggal di Madinah itu harus punya semacam ikhomah dan juga ada pemeriksaan orang-orang yang datang ke Madinah itu ada pemeriksaan semacam paspor begitu dan disitu ada data, dianah. Dianah itu artinya apa? Dianah itu artinya adalah keagamaan, agamanya. Kalau dia Muslim dia boleh masuk, kalau bukan Muslim tidak boleh masuk. Tapi itu kan kebijakan pemerintah Saudi Arabia. Nah bagaimana dengan hukum syariahnya itu sendiri? Apakah dalam syariat Islam orang yang bukan Islam itu haram masuk ke kota Madinah? Ini bisa kita lihat dalam sejarah Nabi. Di masa Rasulullah SAW, Nabi pernah menerima utusan dari Bani Saqif. Bani Saqif itu adanya di Ta'if. Datang mereka ke Madinah dan mereka bukan orang Islam tapi diterima oleh Rasulullah SAW di dalam Masjid Nabawi. Nah bukan hanya masuk kota Madinah bahkan tetapi mereka malah masuk ke dalam Masjid Nabawi. Di masa Rasulullah SAW. Yang kedua, di masa Rasulullah juga di Madinah ini banyak orang-orang Yahudi. Ya sebelum nanti ada pengusiran-pengusiran terhadap orang Yahudi karena mereka mengkhianati perjanjian yang sudah mereka buat sebelumnya. Tapi yang jelas, di masa Rasulullah SAW ada orang Yahudi. Dan nomor tiga, tentu wafiqah Madinah itu sendiri. Wafiqah itu artinya piagam kota Madinah. Piagam kota Madinah itu ditandatangani oleh Rasulullah SAW bersama dengan orang-orang Yahudi di Madinah. Ada tiga orang Yahudi itu. Ada Bani Qainuqa, Bani Nazir, Bani Quraidoh. Dan mereka adalah orang-orang yang memang sudah lebih awal tinggal di kota Madinah. Dan setelah Rasulullah hijrah masuk ke kota Madinah, maka Madinah itu menjadi sebuah negara yang banyak penduduknya dengan berbagai macam rasnya. Ada orang Yahudi, ada orang Arab. Dengan agama yang berbeda-beda juga. Orang Arabnya sendiri ada yang masih katakanlah menyembah berhala. Ada juga orang Yahudi, bahkan orang majusi, penyembah api dan sebagainya juga ada di sana. Di dalam kota Madinah ini. Jadi sebenarnya kalau mengacu di masa Rasulullah SAW, Madinah itulah kota yang multi. Dalam arti tidak hanya khusus buat orang Islam saja. Madinah itu untuk semua agama juga. Piagam Madinah itu adalah mengikat semua agama yang ada. Dari berbagai macam kelompok, dari berbagai macam ras, etnis dan seterusnya. Termasuk juga agama-agama yang berbeda. Ada penyembah berhala, ada Yahudi, ada majusi. Bahkan sebagian juga ada nasrani di Madinah ini. Artinya Madinah adalah kota yang tidak tertutup untuk orang-orang di luar Islam. Itu di masa Rasulullah SAW. Namun kalau sekarang Madinah ini tidak boleh didatangi atau tidak boleh dikunjungi oleh orang-orang di luar Islam, itulah kebijakan dari negara Saudi Arabia yang melarang orang-orang yang bukan Islam untuk tinggal di Madinah. Ya Madinah saja sih, Madinah dan Mekah lah begitu. Sedangkan kalau di Jeddah misalnya, itu kan bagian dari kota Saudi Arabia juga. Jeddah itu terbuka. Ada banyak orang-orang non-muslim yang tinggal di Jeddah. Dari Filipin misalnya, orang-orang yang non-muslim itu mereka tinggal di Jeddah, bekerja di Saudi Arabia dan dibolehkan masuk ke wilayah Saudi Arabia. Hanya Mekah Madinah saja yang oleh pemerintah Saudi tidak dibolehkan untuk tinggal di kedua kota suci itu.